Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman Balik lagi di GPMedia Channel dengan aku Karahmi Nah hari ini kita ngebahas soal-soal CPNS Seperti apa soal dan pembahasannya Yuk berikut kita simak videonya Mau belajar ujian mandiri buat PTN tujuan kamu? Ikut kelas online di GPMedia aja Ada kelas IPB, ITB, UI, UNJ, PUNPAT, dan lain-lain Kalian udah dapet e-book dan gratis pake tryout juga loh Yuk daftar sekarang! Buat kalian yang lagi cari tryout SMBT dan ujian mandiri untuk masuk PTN Kita punya solusinya GPMedia menyediakan tryout SMBT dan ujian mandiri untuk beberapa PTN ternama di Indonesia Mulai dari harga 10 ribu, kalian sudah dapat ribuan soal prediksi, video pembahasan, dan ada kelas online juga loh Yuk daftar sekarang! Oke kita bahas soal pertama disini ada kata militan Sama dengan, berarti kamu cari makna dari militan ya Maknanya sama dengan apa nih dari option yang ada Jadi militan itu sama juga dengan bersemangat tinggi Selain bersemangat tinggi, dia juga nanti penuh gairah Nah kalau misalkan kita cek dari option yang ada, berarti maknanya sama juga dengan kata agresif seperti itu Selain opsi A, jawabannya kurang tepat karena maknanya tidak sama dengan militan Baik itu perang, senjata, sulit, ataupun tenang Jadi jawabannya adalah opsi yang A, agresif Oke kita bahas soal kedua disini ada kata malah gitu ya Malah itu maknanya sama juga dengan bencana Ataupun sengsara seperti itu Nah jadi kalau misalkan teman-teman cek dari option yang ada, berarti jawabannya tentu opsi yang B gitu ya Jadi selain opsi B ini kurang tepat, yang maknanya sama dengan malah Jadi untuk alam, kota, dulu sama benar adalah salah Oke disini ada kata konveks gitu ya Konveks itu nanti sama juga dengan cembung Nah jadi untuk cekung, bias, lurus, dan burang maknanya tidak sama dengan konteks Jadi jawaban yang tepat adalah C, cembung Berikutnya konspirasi sama dengan Nah konspirasi ini sama juga dengan komplotan ataupun persekongkolan seperti itu Jadi ini maknanya sama dengan komplotan dan juga persekongkolan Nah jadi kalau misalkan kita cek dari opsi yang ada, ide, inovasi, cekung, dan rekan tentu beda maknanya dengan konspirasi seperti itu Jadi jawabannya opsi yang D, persekongkolan Soal berikutnya disini ada kata kaldera Kita pahami dulu makna kaldera sendiri Kaldera adalah kawah gunung berapi yang sangat besar Nah jadi kalau misalkan kita cek dari opsi yang ada gitu ya Disini ada kata rawa, tebing, leren, kawah, sama puncak Nah tentu jawabannya adalah opsi yang D, kawah Karena maknanya sama dengan kaldera Untuk rawa, tebing, leren, dan puncak kurang tepat Oke kata berikutnya disini ada kata jemawah gitu ya Nanti jemawah itu maknanya sama juga dengan angkuh, congkak, sama sombong Seperti itu Jadi dari opsi yang ada kalau opsi A, B, C, dan D tentunya kurang tepat ya Jadi yang sama maknanya dengan jemawah adalah angkuh Berikutnya disini ada kata iterasi Nah iterasi makna katanya sama juga dengan perulangan Nah jadi kalau misalkan ada kata makanan, tri, monoton, ama bergerak Tentu kurang tepat ya Jadi jawaban yang tepat adalah opsi yang A Kata berikutnya disini ada kata intuisi gitu ya Nah intuisi maknanya sama juga dengan bisikan hati Jadi kalau kamu cek opsi A, cerita, kemudian opsi C, ingatan, D, pikiran, dan E, lupa Itu makna yang beda dengan intuisi Jadi jawabannya adalah opsi yang B, bisikan hati Berikutnya disini ada kata insomnia itu ya Nah insomnia maknanya sama juga dengan tidak bisa tidur Nah untuk opsi A, lupa, ingatan, D, demam, kemudian D, sehat, dan E, takut Itu kurang tepat Jadi jawabannya adalah opsi yang C, tidak bisa tidur Oke kata berikutnya ada kata implisit seperti itu Nah implisit ini maknanya sama juga dengan tersirat gitu ya Nah jadi dia tidak tertulis tapi maknanya ada seperti itu Jadi kalau kita cek dari opsi yang ada Ukuran, lebar, licin, dan obat tentu kurang tepat ya Dengan kata implisit Jadi makna yang sama dengan implisit adalah opsi D, tersirat Baik teman-teman, nah itu dia tadi pembahasan soal CPNS Sekian dari kakak, semoga ngebantu, sampai jumpa Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!